Dan malam hari ini tonight show seperti biasa kita keadaran cewek-cewek cantik ya Yang pertama ada seorang cewek cantik yang lalu terkenal sama acting antagonis Galak-galak gimana gitu, kesannya galak tapi kalau udah kena cinta luluh juga Ini dia Gracia Indri Cium tangan kesannya gua tua amat pake cium tangan Lu sok jaim lu udah biasa aja grass ya elah grass Sono aja, kan gede tempat duduknya Oh gatel gatel Kenapa sih? Enggak, enggak kan Ya lu aja sih itu Pendekat-dekat gua mulu sih lu Indri Panggilnya Indri apa grass atau sia? Gracia Indri Asari Sulis Tianingrum pak Oh panjang ya Mungkin itu nama Atau disingkat Tianing PA lah ya Jauh banget Itu mungkin nama lengkapnya pak tapi bisa panggil Maudie Ayunda Oh mukanya sih beda ya Indri, kan beberapa tahun lalu kan kayaknya lu lagi galau-galaunya ya Enggak, gua gak pernah bilang gua galau loh Kelihatan lah dari orang-orang wajah lu Ini so tau loh, beneran Enggak, gua juga tau kok Enggak, gua juga tau Semua orang tau Indri Semua orang tau, satu Indonesia tau bagaimana pada saat itu lu putus menggalau Terus pada akhirnya sekarang kembali sumringah Karena katanya Celebek Iya kan? Hahaha Biasanya Biasanya loh Biar kesan nih gua mengetahui semua gitu Oh iya 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 Lagi-lagi Ulang-ulang Luar biasa Luar biasa Lu ngapain ketahunya begitu Lu ikutin lu kata biar tau segalanya Lu ngapain baca pertanyaan Iya lu kasih itu ke gue Lu yang disini harusnya pintar disini Harus gue disitu Tapi gapapa kalau lu mau disitu mah Gak apa, disitu aja nih Tau kan Dia mau ngeselin nih orang nih dari dulu nih Baik, kita ngobroin lagi Ini dulu ada yang namanya soal cinta lokasi ya kan? Enggak ya emang sebenarnya dulu itu pacaran 4 tahun Abis itu putusnya juga 4 tahun Setelah itu balik lagi Sekarang ya sekitar udah hampir 1 tahun lah Wow luar biasa Ini baru Berarti kepala Berarti bilangan 4 ya 4 nyambung 4 putus Ntar putus lagi 4 tahun lagi Iya Ini 4 tahun sekali kayak Dari kawain 4 tahun kemudian 4 tahun kemudian cerai Bener bapak Bener ya Bener bapak Bener nih Maksudnya bapak yang cerai Tapi lo CLBK ini gara-gara cinlok lagi? Kalau dibilang cinlok sih enggak Emang kebetulan memang hubungannya baik terus Selama-selama putus itu 4 tahun Dewasanya Gracie Gak nyangka loh Beda loh Gracie yang gue ketemukan beberapa waktu lalu Kan dulu masih piyik gue Tapi lo tampak begitu happy sekarang Lebih sumringah dibandingin Dan lebih why sedang menjawab pertanyaan gitu Masa sih pak? Ya Wow pasti nyesel kan gak milih gue Ya Allah nih cewek Ini ngomongin cinta lokasi Ini ada info penting soal cinta lokasi ya Silahkan Madam Dinata Berikan infonya Terima kasih rekan Desta Vincent dan juga ada Gracia Indri disana Malam hari ini bukan Madam Dinata Yang akan memberikan informasi Tapi detektif Dinata Informasi tentang risiko cinta lokasi Pendek ya Tepuk tangan Yang pertama adalah Risikonya Cinta sesaat Karena cinta lokasi itu terjadi Saat kita meluangkan waktu Terus menerus bersama dengan seseorang Untuk periode tertentu Maka euforia bunga-bunga cinta Biasanya timbul Tapi belum tentu Cinta itu bertahan lama Apalagi Jika kegiatan kebersamaan dia selesai Ingat Secara bersama Jangan ditinggal sendirian Kenapa dia sendirian Anda pikir itu uji nyali Berikutnya Resiko yang bisa terjadi adalah Pondasi yang lemah Karena hubungan cinta yang terjadi secara instan Maka easy come easy go Itu tidak terlalu mengenal pasangan Akan menjadi pemicu berakhirnya hubungan cinta lokasi Dari cinta lokasi Akan disebut mungkin cinta monyet Untuk menghilangkan rasa cinta monyet Cukup mencintai binatang lainnya Seperti cinta babi Cinta kelinci Ataupun cinta pada binatang lucu lainnya Oke Berikutnya adalah Unfinished relationship Selain instan Jin Lok pastinya Akan dadakan Hal itu menyebabkan kita melupakan urusan-urusan di belakang Misalnya Nyatanya Katanya kita masih terlibat hubungan sama orang lain Cinta yang belum selesai Berikutnya adalah status yang menggantung Dipertemukan karena sebuah kegiatan dan sifatnya tidak permanen Maka tidak menutup kemungkinan Akhir dari Jin Lok ini adalah sebuah status yang menggantung Ternyata cinta itu bisa menggantung Tapi ingat Urusi urusan anda sendiri Jangan mengurus yang lain Urusan calon presiden aja masih banyak Calon pendampingmu mana? Sekian Informasi dari Detektif Dinata Terima kasih Adam Dinata Untuk informasinya mengenai resiko-resiko Dari yang namanya Jin Lok Kan ngomongin cinta Kenapa backsonis terem banget nih Terserah lah Nanti kita akan balik lagi tetap ditemukan aja